Hai geng, setujuan utama dari game horror yang wajib dilakukan oleh developer adalah membuat para pemainnya merasa ketakutan sampai bulu kuduk merinding. Maka dari itu, mereka membuat berbagai makhluk dan tokoh yang sangat menyeramkan. Ternyata, tidak hanya game horror saja yang menjamin para pemain untuk merasa ketakutan saat memainkannya. Ada beberapa musuh terseram di dalam game yang berhasil membuat bulu kuduk kita merinding ketika melihatnya. Penasaran kan? Berikut adalah 10 musuh terseram di dalam game yang bikin merinding ketakutan. Nemesis Resident Evil 3 Nemesis adalah monster paling terkenal dari semua seri game Resident Evil. Monster ini adalah kombinasi antara zombie yang telah bermutasi dengan parasit otak yang membuatnya memiliki kecerdasan super. Bayangkan, mimpi buruk mana lagi yang lebih menyeramkan dari zombie berbadan kekar dengan otak cerdas dan basoka di tangannya. Setiap kemunculan Nemesis bakal menghentak dan meningkatkan detak jantung kamu secara drastis. Dijamin siapapun bakal gemetar ketika harus berhadapan dengan sosok yang satu ini meski hanya dalam game. Slasher Dead Space Dengan tubuh yang hancur oleh cabikan dan pisau yang keluar dari telapak tangannya, Slashers adalah monster yang paling dihindari dalam game Dead Space. Makhluk mutasi ini bisa muncul tiba-tiba dan langsung menyerang kamu tanpa ampun. Kamu nggak tahu kapan Slashers bakal muncul dan nggak ada senjata yang bisa menghentikannya. Sekali kamu melihat Slashers, mungkin itu adalah mimpi terburu kamu. Satu tebasan darinya adalah kematian buat kamu. Sesuai dengan namanya, Slashers bakal mencincang kamu sampai habis. Wendigo Until Dawn Hadir dengan setting horror thriller, Until Dawn sekilas hanya game dengan pilihan krusial yang akan tentukan karakter kamu akan dibunuh pembunuh atau tidak. Namun, semua berubah setelah makhluk supranatural juga ikut andil. Salah satunya adalah Wendigos. Mayat hidup yang telah lakukan kanibalisasi tubuh makhluk lain. Bikin merinding kan, gengs? The Witch Left 4 Dead Varian zombie dari Left 4 Dead yang satu ini sangat ikonik. The Witch merupakan zombie yang cepat dan mematikan. Keberadaannya ditandai dengan wujud gadis perempuan yang menangis. Mendekatinya akan tunjukkan wujud aslinya dengan cakar panjang tajam dan tentu saja teriakan ikonik yang sukses bikinnya limut ciut. The Groom Outlast Whistleblower Manusia bucin sudah biasa. Namun, gimana kalau mantan manusia atau monster seram yang bucin? Merinding dan takut menjadi hal pertama yang kamu rasakan. The Groom dari Outlast Whistleblower merupakan monster bucin yang takkan menerima jawaban tidak dari toko utama gamenya, yaitu Weiland Park untuk jadi istrinya. Bernama asli Eddie Gluskin, The Groom merupakan korban eksperimen yang gagal dari para ilmuwan Asylum yang berubah menjadi makhluk bernama Varian. The Baker Family Resident Evil 7 Biohazard The Baker Family di Resident Evil 7 Biohazard seolah mengambil sudut pandang yang berbeda dari seri sebelumnya untuk ciptaan elemen horror yang sukses bikin merinding. Mereka bukan zombie, namun manusia biasa. Mereka berubah menjadi pembunuh dan kanibal super kejam setelah bertemu seorang gadis yang membawa sebuah cetakan. Bobbies We Happy Few Judul yang terdengar penuh keceriaan tentu takkan bisa mengocehmu setelah memainkan We Happy Few. Game ini berisi orang-orang bahagia yang siap membunuhmu jika kamu tidak masuk ke dalam tingkatan kebahagiaan yang sama dengan mereka. Bobbies adalah salah satu karakter yang jamin buatmu merinding dalam game ini. Carnac Amnesia The Dark Descent Monster air yang satu ini tak terlihat dan selalu berada di dalam air. Player perlu menghindari kejarannya karena selain dalam keadaan tanpa senjata, monster ini mampu mengejar, melompat, dan menerkam dari dalam air ke permukaan. Menakutimu tanpa perlu menunjukkan wujudnya menjadi salah satu elemen yang dihadirkan di Amnesia The Dark Descent melalui monster ini. Pagan Min Far Cry 4 Tak cuma game horror, Far Cry 4 juga punya musuh utama yang sukses bikin merinding. Ia adalah Pagan Min. Sekilas penjahat yang satu ini hanyalah seorang diktator keji yang akan marah apabila keinginannya tidak dituruti. Namun saat kamu mengenalnya lebih dalam, kamu akan tahu bahwa ia sebenarnya adalah psikopat gila dengan auranya yang sukses bikin merinding tiap playernya. Kusabi Fatal Frame 2 Fatal Frame 2 berkisah tentang sepasang gadis remaja yang terjebak di sebuah desa berhantu. Berbeda dengan game-game di atas, Fatal Frame nggak bakal mempertemukan kamu dengan monster-monster atau makhluk mutasi berwujud aneh. Game horror khas Jepang ini bakal mempertemukan kamu dengan roh-roh jahat dari alam lain. Di antara sekian banyak hantu yang ada di dalam game ini, Kusabi adalah yang paling menyeramkan. Kamu nggak bakal bisa menahan apalagi membunuhnya. Satu-satunya yang bisa kamu lakukan adalah lari dan sembunyi dari kejaran Kusabi. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Youtube Jalan Tikus. Aktifkan tombol loncengnya ya gengs. Nah itu tadi 10 musuh terseram di dalam game yang bikin merinding ketakutan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye gengs! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.